Terjun di dunia artis cukup menguras waktu dan tenaga. Beberapa artis Indonesia terkadang membutuhkan bantuan babysitter di tengah kesibukan. Namun, terkadang, ada saja pengalaman yang tidak menyenangkan datang. Hal ini mungkin yang dirasakan oleh pasangan artis Siut May Rizka dengan Roger dan Warta. Berawal dari dirinya yang sempat sakit karena asam lambung bermasalah, Siut May Rizka akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa babysitter. Di sisi lain, ia bersama sang suami juga memiliki jadwal syuting yang cukup padat. Menurut May Rizka, babysitter tersebut tadinya diklaim sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Tidak disangka, ternyata ia baru pertama kali bekerja. Terbukti dari babysitter tersebut selalu salah memasang botol susu anak May Rizka. Tapi tidak langsung memberhentikan babysitter tersebut, Siut May Rizka masih selalu memberikan semangat padanya untuk tetap belajar. Puncaknya adalah saat Syakwile jatuh dari atas bangku dan kepalanya terbentur dengan besi. Babysitter tersebut ternyata meninggalkan Syakwile sendirian di atas bangku tersebut. Aku bisa mengerti kalau anak aku emang gak bisa diem goyang-goyang terus jatuh, aku bisa pahami. Tapi kalau ditinggal, itu kan salahnya dia dan kelalaian dia, ungkap May Rizka pada kanal YouTube Roger Cika Jorni, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Ia pun selalu mengingatkan babysitter tersebut setiap hari selama sebulan. Saat anak Siut May Rizka jatuh, babysitter tersebut sempat berbohong dan tidak mengaku atas apa yang terjadi. May Rizka pun akhirnya memperlihatkan hasil rekaman kamera CCTV yang ada di rumahnya. Namun babysitter tersebut masih berbohong. Untungnya, kepala Syakwile tidak alami benjol atau terluka. Tidak hanya itu, May Rizka pun mengungkapkan jika anaknya pernah disuguhi oleh nasi kemarin dengan rasa yang sangat asing. Awalnya ia curiga karena setiap kali diberi makan oleh babysitter tersebut, anaknya kerap muntah. Hal ini terbongkar ketika tiba-tiba sang suami, Roger dan Warta mencoba makanan Syakwile. Padahal aku udah beli garam susus baby, tapi dia pakai garam untuk orang dewasa. Dan Roger coba, asin banget katanya lagi.